Dalam forum internasional yang membicarakan ekonomi dan perdagangan, Presiden Obama harus menjawab pertanyaan tentang skandal yang memalukan Amerika, yakni tuduhan keterlibatan Secret Service atau pasukan pengawal Presiden dengan perempuan pekerja seks. Anggota Secret Service yang dituduh melakukan pelanggaran adalah bagian dari tim pendahulu yang tiba sebelum kunjungan Presiden Obama. Di Hotel Karibik Kartahina, mereka dikabarkan berpesta minuman keras dan dituduh membawa perempuan pekerja seks ke kamar. Peristiwa ini terbongkar karena ada pekerja seks yang tidak mau meninggalkan hotel karena bayarannya tidak sebesar yang dijanjikan. Kongres Amerika memastikan akan segera mengadakan sidang dengan pendapat khusus untuk membahas peristiwa ini hingga tuntas. Dan jika terbukti bersalah, Secret Service yang dirumahkan ini terancam diberhentikan. Anggota Kongres dari Komisi Pengawasan Pemerintah khawatir, skandal ini bisa dimanfaatkan untuk memeras anggota Secret Service di masa depan sehingga membahayakan keamanan Presiden. Secret Service dibentuk oleh Presiden Lincoln tahun 1865 dan dikenal sebagai sosok pilihan. Mereka bertugas menjaga keamanan Presiden Amerika baik di dalam maupun di luar negeri serta menjaga keamanan kepala negara asing saat berkunjung ke Amerika. Sepanjang sejarah Amerika terjadi setidaknya 20 kali upaya pembunuhan seorang Presiden dan empat di antaranya berakhir dengan kematian sang Presiden, yakni Presiden Abraham Lincoln tahun 1865, Presiden James Garfield tahun 1881, Presiden William McKinley tahun 1901, dan yang terakhir, John F. Kennedy yang ditembak mati tahun 1965. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.